oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama astro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di playlist, sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan dan oke lanjut ke pembahasan video yaitu cara mengganti harddisk dengan SSD ya dan cara membongkar laptop yang baik dan benar agar tidak merusak casing nah silahkan yang pertama teman-teman buka bautnya satu persatu ya dan jangan sampai ada yang tertinggal meskipun hanya satu karena casing tidak mungkin bisa terbuka jika masih ada bautnya meskipun kita paksa casing akan patah ataupun rusak ya nah cara membongkar laptop khususnya ini laptop Lenovo ya berbasis baterai tanam artinya jika laptop yang berbasis baterai tanam tentunya harus bongkar semua berbeda dengan laptop-laptop yang terdahulu ya harddisknya masih bisa dicopot tanpa membongkar semua casing nah bagi teman-teman yang laptopnya sama baterainya tanam caranya sama nih jika ingin mengganti harddisk dengan SSD jadi diperhatikan ya untuk merk Lenovo caranya sama meskipun beda tipe tapi cara bongkarnya sama ya agar tidak merusak casing ataupun tidak terjadi konslet nah ketika sudah baut bautnya sudah dicopot ya yang harus teman-teman lakukan adalah mencopot dpd flyer ya dpd room selanjutnya di bawahnya pasti ada baut kecil yang seringkali banyak orang tertinggal nah ini jika baut ini tidak dibuka ya biasanya si casing patah dan si casing biasanya retak maka teman-teman jangan lupa baut yang kecil di bawah CD room ini selanjutnya teman-teman buka terlebih dahulu di bagian atas bisa pakai kuku atau jika teman-teman sayang dengan kukunya bisa memakai alat biasanya bekas kartu ya kartu indosat gitu nah yang kayak gini nah pakai plastik lagi ya disarankan jangan memakai bahan besi karena si casing akan kalah fisik nah ini silakan diseret sampai terbuka ya di bagian pinggir-pinggirnya pun ya bongkar dengan tenang dengan santai jangan terburu-buru nah ketika semuanya sudah terbuka silakan laptopnya dibalik nah seperti ini dan perhatikan posisi slot-slot USB nya ya nah cukup mudah kan cara membongkarnya dan selanjutnya kita akan mencopot harddisknya ya teman-teman ya karena disini kita bertema mengganti harddisk dengan SSD tapi jangan lupa sebelum kita ke mana-mana yang harus dilakukan adalah mencabut konektor baterai karena kebanyakan orang yang tidak tahu itu lepas pasang harddisk atau lepas pasang ram tanpa mencabut baterai itu menyebabkan laptop konslet atau mati total kebanyakan sih tidak mati total cuma lampu indikator nyala layar tidak namping kebanyakan gitu karena tidak mencopot konektor baterai nah inilah tampilan harddisk teman-teman ya harddisk nya kita akan copot dan diganti menggunakan SSD untuk apa sih ganti SSD untuk meningkatkan performa meningkatkan kecepatan ya jadi contohnya di dalam membuka aplikasi yang sama harddisk memakan waktu 5 menit SSD hanya memakan waktu 2 menit saja nah itu perbedaan kecepatannya ya jadi tak heran banyak orang-orang pindah ke SSD karena emang lebih cepat ya disini kita menggunakan SSD merek Apox Apox merek yang ya tidak terlalu terkenal ya namun soal harga ya memang lumayan ramah nah cara pasangnya ini samakan dengan harddisk yang tadi ya jadi disamakan jangan salah jangan salah pasang ketika salah pasang nanti bautnya tidak tidak ini tidak pas gitu ya nah seperti inilah selamat dan ketika sudah dipaskan silahkan dibaut terlebih dahulu SSD dengan bracketnya ya kenapa sih SSD lebih cepat dibanding harddisk gitu perbedaannya gini aja deh harddisk itu ketika saya bongkar itu dalamnya piringan modelnya kaset DVD modelnya bulat ya jadi dia membaca data itu muter-muter dulu kalau SSD dia membaca data dia tidak muter-muter dulu karena modelnya chip ya modelnya plastik kayak gitu ya makanya lebih cepat gitu ngejalanin program membaca data gitulah pengertian eh apa perbedaan kecepatannya ya Nah ini ketika sudah dipasang silahkan pasang lagi baut-bautnya seperti semula ya dan jangan sampai ada yang tertinggal ketika sudah jangan lupa kolom komentar ya dan jangan lupa kolom komentar ya dan jangan lupa konektor baterai dipasang kembali ya Kenapa ya karena tidak akan nyala biasanya ada sebagian orang yang lupa memasang konektor akhirnya sudah dipasang casing sudah dipasang baut laptopnya tidak nyala karena si konektornya belum terpasang akhirnya harus bongkar lagi ya Nah bagi teman-teman ini jangan sampai lupa untuk memasang kembali konektornya nah jika ada debu-debu silahkan dibersihin terlebih dahulu ya karena sekalian sekalianlah bersih-bersih ketika kita bongkar nah soalnya debu itu ngaruhnya ke itu ya ke kipas kalau kipasnya kotor itu laptop jadi panas kadang bisa overhead mati mati mendadak Nah itu tidak bagus juga untuk untuk hardisk atau SSD ini cara pasangnya tinggal dipaskan saja tinggal dipaskan terus dibalik dan kita kerapkan semuanya kita kerapkan sampai rapih dan jangan ada yang terlihat nyelengkat kayak gitu ketika sudah krep ya silahkan pasang lagi baut-baut yang dibawah sidiru ini yang sering lupa nih baut kecil tipis hitam tapi sangat berguna ya silahkan teman-teman pasang dan silahkan pasang-pasang semua bautnya ya selamat menikmati selamat menikmati dan jangan lupa juga untuk memasang sidiru nya terlebih dahulu sebelum kita memutar baut yang tengah karena kalau kita memutar baut dulu yang tengah maka sidiru tidak akan masuk ya nah ketika sidiru sudah masuk maka kita baut selamat menikmati 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 ồi selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini cara bongkar cara ganti harddisk menggunakan SSD sudah selesai dan langkah selanjutnya adalah install windows karena SSD atau harddisk baru itu tidak ada sistemnya maka teman-teman harus menginstall windows terlebih dahulu oke teman-teman tutorialnya cukup sampai disini semoga bermanfaat semoga bisa membantu terima kasih sudah mampir dan menonton jangan lupa jika videonya bermanfaat silahkan like atau subscribe channelnya agar channelnya bisa berkembang dan saya juga lebih semangat lagi upload-upload tentang permasalahan laptop dan komputer oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati